Selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana hukumnya memakai jasa dukun pawang hujan Ya hukumnya mutlak haram Jadi kalau disederhanakan bahasanya Meminta apapun Apapun kepada selain Allah Kepada selain Allah Kepada selain Allah Apapun Maka hukumnya haram Meminta sesuatu kepada Allah Meminta sesuatu kepada selain Allah Dengan ritual-ritual yang juga tidak diajarkan oleh syariat Maka mutlak haram Termasuk pawang hujan Jadi negeri ini memang sudah penuh syirik Penuh klenik Mendewakan jabatan Mendewakan uang Mendewakan KKN Mendewakan ketidakadilan Mendewakan dukun Ulama di penjara Umat Islam di obok-obok Dukun di pelihara Ulama di penjara Dukun di pelihara Ulama di penjara Bazar dibayar Dukun di pelihara Jadi pawang hujan Yang di lombok kemarin Itu Membuat malu Dia yang pawang Dia yang berbuat Aku yang malu Indonesia yang malu Disorot negara internasional Menjijikan Hilangi Bukan sok suci Ini bukan karena sok suci Bukan Ini hak-hak batil-batil Suka-nggak suka Terserah Gimana hukumnya Haram Tapi itu ustadah Enggak ada ustadah Begitu itu Ritualnya sudah salah Apa di Indonesia ini Enggak ada ustad Enggak ada ulama Yang Tanpa disorot Cukup berdoa Dari dalam kamar Minta kepada Allah Yang tidak melanggar syariat Minta Supaya hujannya ditunda Itu ada sebenarnya Daripada pakai ritual-ritual Begitu Tapi ya oke Baguslah Semakin menampakkan bahwa Kualitas rezim ini Begitu itu Bon Hukumnya harap Kalau saya jadi presidennya Biarkan hujan turun Hajatnya ditunda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah itulah tadi kawan Ya video pertama adalah Dimana Disitu ada ibu-ibu ya Mbak Rara Panggilannya itu ya Itu memiliki kemampuan Untuk mengalihkan hujan Nah ini ditanggapi oleh Gus Nur Bahwa Itu haram Nah disampaikan sudah alasannya Saya juga itu Terkadang Sering mendengar yang begini Ya dulu saya di Waktu di Kostrat Saya kenal itu Namanya Mbah Parno Di Divisi 2 Kostrat Mbah Parno ya Mbah Parno itu seorang kejaweng Seorang kejawen Itu kalau mau hari ulang tahun Kostrat Atau ulang tahun di Visi Di Malang itu Di Singosaret Teringat itu ya Itu bisa Mengalihkan hujan Atau pang hujan Nah disitu Tetap Ada Nuansa Itu memintanya kepada Tuhan Ya disebutnya Gusti Allah Nah ini adalah Kelebihan seseorang Itu menurut saya Nah masalah Haram atau tidak Itu Kalau Gus Nur Itu adalah haram Ya Karena seharusnya Meminta kepada Allah Nah Yang kejawen Saya lihat Mbah Parno itu ya Dulu Pasti bilang Gusti Allah Dan Mbah Parno juga Kayaknya udah marhum ya Saya pernah ketemu Dengan Mbah Parno itu Di Visi Di Malang ya Bahkan Memang agak-agak Di luar pemikiran saya ya Kayak Percaya kepada Sembilan wali ya Wali Songo Cuman waktu itu Saya ketemu Dia bilang begini Dek Mbah Parno bilang begini Waktu di Di Visi itu Kamu tahu gak Berapa Jumlah sangkar Di depan rumah Sangkar burung Dan setiap sangkar Ada burungnya Saya bilang Saya tidak Perhatikan itu Mbah Parno Oh Itu ada sembilan Tahu artinya apa Sembilan Saya tidak tahu Mbah Dia bilang Itu adalah Filosofi sembilan wali Di Jawa Jadi Mbah Parno ini Dikenal banyak Eh orang ya Eh dikenal banyak orang Mbah Parno ini Karena Punya yang kayak gitu-gituan Tapi tetap kepada Gusti Allah Gitu Jadi dia tetap kepada Gusti Allah ya Mbah Parno ini Kalau yang ini Saya belum tahu Coba kita lihat orangnya ya Saya perjelas orangnya dulu Ada Ada orangnya disini nih Ada juga yang bilang Ustazah katanya Itu beneran Saya bisa menggerakkan awan Dan lembab Nah hari ini Supaya pembalap nyaman Itu diminta Untuk sedikit gerimis Jadi saya minta support semua Untuk bisa Berjalan baik Nah kalau Panggil Panas itu beda Kalau panggil hujan itu Disini Harus ada es batu Jadi ini tadi Dikasih Nah ini ada Dibikin kolam Ada akhirnya Dan ada sesajennya Ini orangnya ya Mbak Mbak Raret ya Apa Buddha Kayak Buddha apa Islang atau kejawen Kayak Yang jelas Ini viral video ini Mendunia dan Membocengan banyak orang Ya paling tidak Kalau saya ambil positifnya Orang luar akan melihat Begitu banyaknya Tradisi dan budaya Yang ada di Indonesia Dari berbagai suku Agama Ras dan golongan Begitupun di seluruh dunia Terkait masalah Yang disampaikan oleh Gus Nur Haram atau tidak Nah Kalau yang saya pahami Kalau memahaminya Dari segi agama Islam Kalau minta Sesuatu kepada Selain Allah Itu haram Saya tidak tahu Ini Mbak Raret ini Mintanya Kepada siapa Tapi yang jelas Ini viral video Dan banyak yang Men-support Ya kan Bagikan videonya kawan Salam hormat Buat semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Merdeka NKRI Harga Mati